Intro Halo pemirsa Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi inilah Simpo Dunia selengkapnya. Intro Kita ke informasi pertama pemirsa diaspora Indonesia ikut memilih dalam pilpres Amerika Serikat. Termasuk warga negara Indonesia yang telah dinaturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Beragam isu mewarnai pilihan mereka. Mulai soal ekonomi, imigrasi hingga perang Israel Hamas. Ini adalah pemilu Amerika Serikat kedua bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu-isu lain mengemuka bagi Riki Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Riki menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil, apa namanya, susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Riki jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia and the country beautifully. Kita, apa negara, kita waktu dia jadi president, ekonominya kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor tahun ini yang mengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satu adalah terkait dengan Perang Israel di Gaza dan Ketibat Amerika Serikat yang pengaruhi opini senyumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Schott, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam pilpres ini. Saya tidak mungkin memilih presiden yang tidak peduli dengan kemanusiaan. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya. Dari 300 juta orang Amerika, kita cuma dapat dua kandidat yang saya lihat terus terang aja, saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi pilpres setiap tahunnya. Termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satu pun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wujaksana, Rere Wahyudi, Rifan Dwi Aslono, Nabila Ganinda dan tim VOA. Pemirsa pihak berwenang Kenya berupaya mengatasi polusi udara yang kronis dan semakin parah dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika. Otoritas setempat memasang sensor yang dapat memantau kualitas udara di ibu kota Kenya yang padat penduduknya. Lalu lintas padat dan emisi bahan bakar yang kotor menjadi ciri khas beberapa jalan di ibu kota Kenya. Nairobi adalah tempat tinggal bagi setidaknya 5 juta orang dan dengan jumlah penduduk terus bertambah, menurut pemerintah setempat, kualitas udara kota ini makin menurun. Pedagang seperti Yunis Juli di Nairobi menanggung beban terberat dari situasi ini. Menurutnya ia sering jatuh sakit dan ia yakin itu karena udara kotor yang ia hirup setiap hari. Situasi ini mulai ditangani pihak berwenang di Nairobi. Langkah pertama adalah memasang alat pemantau kualitas udara di sekitar kota. Saluran masuk pemantau ini mengambil partikel di udara. Partikel lebih besar disaring dan menyisakan partikel yang lebih kecil untuk dialirkan ke penyaring. Kepala Kualitas Udara di World Resources Institute menjelaskan, sistem ini mengukur partikel-partikel yang biasanya berbahaya bagi tubuh manusia. Data yang terkumpul dikirim untuk analisis waktu nyata. Sejauh ini setidaknya 37 alat pemantau telah dipasang. Inisiatif ini didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID dengan dana lebih dari 1,5 juta dolar. Menurut juru bicara lembaga ini, data itu akan membantu pemerintah menargetkan intervensi udara bersih di tempat yang paling membutuhkan dan mengevaluasi keefektifannya. Menurut laporan tahun 2020, ada lebih dari 5.000 kematian dini di Kenya yang disebabkan polusi udara setiap tahun. Menurut spesialis penyakit pernafasan, penyakit yang diakibatkan polusi merupakan masalah yang makin memprihatinkan. Dengan alat pemantau udara, Nairobi menjadi satu di antara 10 kota di dunia yang berupaya wujudkan udara bersih dengan mengumpulkan data. Menurut warga yang diwawancarai VOA, potensi solusi untuk Nairobi termasuk penggunaan kendaraan listrik, pengendalian lebih ketat pada emisi industri, dan pengelolaan sampah yang lebih tepat. Sementara itu, para peneliti menekankan pentingnya niat baik politik untuk mengimplementasikan solusi apapun bagi perbaikan kualitas udara. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa analis berpendapat Gen Z, Amerika Serikat bisa mempengaruhi hasil pemilu. Hal itu karena secara keseluruhan, diperkirakan 41 juta orang generasi ataupun Gen Z yang berusia di bawah 27 tahun dapat memilih dalam pemilihan Presiden AS. Sebanyak 41 juta warga Amerika muda berusia antara 18 dan 27 tahun akan memenuhi syarat untuk memilih pada bulan November ini. Para analis mengatakan mereka dapat membuat perbedaan dalam pemilihan Presiden bukan karena usia mereka, tapi karena jati diri mereka. Sejarahnya, kaum muda memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lebih tua. Namun, generasi muda ini menunjukkan mereka lebih aktif secara politik dibandingkan generasi lain pada usia yang sama. Sementara, saat pemilu paruh waktu untuk memilih anggota Senat dan DPR, saat kursi Presiden tidak diperebutkan, kaum muda sekarang juga lebih aktif daripada generasi sebelumnya. Pemilu paruh waktu 2022 adalah pemilu pertama di mana Gen Z mencakup seluruh rentang usia 18-24 tahun. Lebih dari 28% dari mereka menyoblos tahun itu. Angka partisipasi itu lebih tinggi dari generasi milenial, Gen X, dan Baby Boomer generasi sebelum mereka saat berusia sama. 28% pemilih muda memberikan suara pada 2018. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat jumlah pemilih muda pada pemilu paruh waktu 2014. Sementara, 23% memberikan suara pada 2022. Medina mengatakan pemilih muda termotivasi oleh isu-isu yang menyentuh mereka secara langsung, seperti penembakan di sekolah dan ekonomi. Pada pemilu paruh waktu 2022, kaum muda secara keseluruhan lebih banyak memilih kandidat demokrat daripada republik. Namun, kaum muda perempuan lebih banyak memilih demokrat daripada kaum muda laki-laki. And if Kamala Harris can get them out to vote, they are probably gonna vote more strongly for her than, you know, might have done the case for Joe Biden. Para analis mengatakan, tanpa suara dari kaum muda, Partai Republik mungkin akan menang besar dalam pemilu paruh waktu 2022. Menjelang pemilihan Presiden 2024, sebuah jajak pendapat menunjukkan, Wakil Presiden Kamala Harris mengungguli mantan Presiden Donald Trump di antara pemilih yang paling muda. Pemirsa pada malam perhitungan suara hasil pemilihan umum dan pemilihan Presiden, kedua calon Presiden menggelar acara nonton bareng untuk menantikan hasil pilpres di masing-masing markas pemenangan di Amerika Serikat. Pemirsa gedung di belakang saya ini adalah Palm Beach County Convention Center yang menjadi markas pemenangan kampanye dari tim capres Donald Trump. Dan ini juga sekaligus akan menjadi lokasi di gelarnya acara menonton bersama hasil pilpres 2024 tahun ini untuk para pendukung dari Donald Trump. Pengamanan secara kata dilakukan seperti yang bisa dikasihkan di sebelah kanan saya adalah pagar-pagar yang memang dipasang menjelang hari pilpres AS yang di tanggal 5 November 2024 ini. Sebelumnya, Trump menyatakan optimismenya di markas pemenangannya di Florida. Sementara pendukung Trump juga berdatangan ke West Palm Beach, dekat dengan kediamannya di Mar-a-Lago punah menyampaikan dukungan mereka. Mesejuan utama adalah Anda bisa melihat bagaimana hal-hal yang bisa terjadi ketika dia tidak berusaha. Pada pemilu 2016 ketika Trump menang kursi kepresidenan, Trump melakukan nobar dan mengumumkan kemenangannya dari kota New York. Namun Trump dan keluarganya pindah domisili ke Florida pada 2019 lalu, tak lama sebelum pemilu. Mulai penghitungan sumara adalah pukul 8 malam waktu Florida. Florida sendiri adalah basis kuat dari Donald Trump yang diproyeksikan dan diprediksikan akan dimenangkan oleh Partai Republik. Sementara capres dari Partai Demokrat Kamala Harris melakukan nobar hasil pemilu dari almamaternya di Howard University di Washington, D.C. Harris lulus pada tahun 1986 dengan gelar ilmu politik dan ekonomi dan ia juga aktif dalam perkumpulan mahasiswa Alfa Kappa Alfa. Pemilihan tempat ini cukup bersejarah bagi Howard University karena untuk pertama kalinya menjadi tempat resmi nobar kandidat presiden dalam sejarah pemilu modern Amerika Serikat. Banyak mahasiswa dan akademisi Howard yang ditemui oleh VOA juga mengatakan dukungan mereka bagi Kamala Harris. Dia adalah salah satu sekolah bagi warga kulit hitam yang didirikan sebelum gerakan perjuangan hak kesetaraan rasial. Gelombang hasil pemilu akan mulai ditabulasi selasa malam setelah TPS ditutup. Tapi di negara bagian penentu yang persaingannya sangat ketat, kemungkinan akan butuh waktu yang lebih lama sebelum ada hasil resminya. Dari Washington DC dan Florida, Naras Pramaswari, Randy Wicaksana, VOA. Selain informasi tadi kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya usah juta berikut ini. Halo Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami nyimpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama, mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satu pun backup berarti kan? Tiba-tiba ada keputusan yang nggak masuk akal dan seperti ini. Kita membiarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya, Arifu Parlemen. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan legislasi DPR menemui masa untuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai peluahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul setengah delapan malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam Pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Anggiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Belumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan banca negara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi Pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Penguangan juga mendukung. Betul. Dari Menteri Penguangan juga mendukung. Dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa seorang diaspora Indonesia di Virginia berganti profesi menjadi guru silat dan juga khotib yang berkeliling memberikan kutbah di masjid-masjid Amerika padahal sebelumnya dirinya berprofesi lama di bidang perhotelan. Tapi kan karena kita muslim kan kita punya pakaian muslim ya. Secara umum kan pakaian muslim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus tiga lapis. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi kutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi terra kurnia. Berangkatnya hari Kamis Mas. Hari Kamis kemudian nginep satu malam di hotel kemudian besoknya ngasih kutbah setengah jam udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak lebih banyak traveling-nya daripada kutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000 awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama tujuh tahun. Untuk hobi sehari-hari saya ngajak silat di kedutaan besar Indonesia yang di Washington DC. Alhamdulillah Alhamdulillah jadi ketagihan. Pesilat yang mendalami ilmu belan diri Aliran Al-Azhar dan Cimande ini sudah ikut kompetisi silat sejak usia empat belas tahun. Seorang guru itu kan panggilin hati aja kita ngajar karena kita lihat Alhamdulillah murid-murid kita banyak sukses gitu ya. Buat saya tuh Alhamdulillah seperti ada rewarding lah istilah-istilah. Bagi Tera mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down Syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktifitas. Nggak nyangka gitu lewat silat ternyata ngebantu. Karena silat itu ya kalau enaknya kalau ternyata silat bukan cuma diajarin secara fisik tapi gimana supaya dia bisa fokus kita ada hening kan meditasi. Michelle Rashid yang sudah delapan bulan berlatih bersama kedua saudaranya menganggap silat tak kalah keren dari ilmu bela diri lain. Harun Rashid ayah Michelle senang putrinya belajar silat dan memuji cara mengajar Tera Profesi sebagai khotip terbang di awal Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkutbah di Masjid Adam Center, Virginia. salah satu istilahnya protokolnya itu jangan ngomongin politik misalnya atau jangan keras-keras kita tuh janganlah saling membenci atau sama lain karena Islam itu mengajarkan yang damai banyak sekali manfaat yang bisa kita sampaikan. Dari Ashburton, Virginia Tim VOA Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa fentanil dinilai lebih berbahaya dan menyebabkan kecanduan yang lebih parah daripada narkoba yang beredar. Meski sejumlah fasilitas perawatan di Amerika Serikat menawarkan solusi namun ketergantungan pada fentanil dinilai butuh lebih keras untuk bisa lebih dari narkoba ini. Di usia 15 tahun Mia mulai menyalahgunakan obat resep dokter. Sebelum menghirup fentanil Mia adalah pecandu metafentamin yang masih bisa beraktivitas. dibandingkan narkoba lain, fentanil lebih cepat keluar masuk sistem tubuh manusia dan efek berhenti secara tiba-tiba sangat berat bagi pecandu. rasa sakit akibat berhenti memakai fentanil membuat Thomas enggan dirawat. Di penjuru Amerika Serikat, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit CDC memperkirakan ada sekitar 29.900 fasilitas rehabilitasi. Tak sedikit dari pusat rehabilitasi ini yang menarik biaya perawatan yang tak murah. industri rehabilitasi di Amerika Serikat mencapai 42 miliar dolar pada tahun 2022 menurut Hasselden Betty Ford Foundation. Menurut dokter, lepas dari fentanil lebih sulit dibandingkan narkoba lainnya. Dengan opioid lain sebelum fentanil itu bisa berlaku dengan mudah dalam sepanjang Ada sedikit penyakit dan sedikit penyakit dari orang yang membuat perlaku tapi saya rasa hanya lebih susah karena perubahan gaya hidup penting untuk membuat mantan pecandu lepas dari narkoba. Institut Nasional Penyalahgunaan narkoba mengestimasi laju penggunaan kembali pecandu opioid mencapai 40 hingga 60 persen. dari Seattle Washington Virginia Gunawan dan tim VOA Pemirsa meski teknologi serba manual telah lama ditinggalkan dengan adanya teknologi digital saat ini masih banyak pelaku industri teknologi tetap berminat melihat asal mula beragam teknologi dan sebagian diantaranya kini bisa dilihat di sebuah museum teknologi kuno di Washington D.C. sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle negara bagian Washington Selain sekitar 200 telepon analog ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh dua puluhan relawan Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras perlu lima tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini at first at first with this machine there was a huge learning curve and it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in you know where if you know how to ride a bicycle you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things right but it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on and when I touched it more often than not I just got a shock karena risiko tersengat listrik inilah tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft tapi di Connections Museum di Seattle asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan dari Seattle, Washington saya Virginia Gunawan dan tim VOA dan pemirsa informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Simpo TV News Sport Entertainment selamat menikmati Terima kasih.